Pelaku pembunuhan Sunarto 40 tahun warga desa Gelang, Kecamatan Sumber Baru Jember akhirnya tertangkap. Sunarto merupakan korban di tepi jalan depan Balai Desa Pringgawirawan, Kecamatan Sumber Baru pada Rabu 22 Februari 2023. Tim Kalong Satreskrim Polres Jember membekuk Toriman 44 tahun karena diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan Sunarto. Kapolres Jember AKPP Heriburnomo mengungkapkan pelaku melakukan tindakan tersebut ketika korban sedang melintas di jalan raya depan Balai Desa Pringgawirawan. Heriburnomo mengungkapkan pelaku melakukan tindakan tersebut dengan cara membuntuti korban memakai kendaraan sepeda motor Scoopy sambil membawa parang. Menurutnya, dari hasil interogasi yang telah dilakukan, pelaku melakukan hal tersebut karena telah menyimpan dendam. Dendam dipicu kemarahan pelaku karena korban lewat di depan warungnya menggunakan sepeda motor bertindak tidak sopan. Selain itu, kata Heriburnomo tersangka juga mengaku emosi terhadap korban sejak lama. Karena ketika pelaku masih merantau di Malaysia, ternyata istrinya telah berselingkuh dengan lelaki lain. Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan, kata Heriburnomo tersangka juga menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Toriman dan Honda CBR milik Sunarto. Oleh karena itu, kata Herib, penyidik menjerat pelaku memakai pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana atau KUHP Subsider pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana. Terima kasih. 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 Terima kasih.